Keesokan paginya, Siaping terbangun di kamar hotel. Dia duduk bersila di tempat tidur putih, perlahan membuka matanya, dan menghembuskan nafas. Setelah malam meditasi dan kultivasi, dia merasak kisejati di tubuhnya telah tumbuh sedikit lebih kuat, dan kekuatan tubuhnya tumbuh sedikit lebih kuat. Dia semakin kuat setiap detik. Kecepatan peningkatannya masih terlalu lambat. Siaping mengepalkan tinjunya, alam prajurit bela diri memiliki sembilan lapisan, dan setiap lapisan sangat kuat. Jika dia ingin maju ke lapisan berikutnya, dia harus membuka titik akupuntur, sehingga dia dapat menampung lebih banyak ki dan menjadi lebih kuat. Tapi untuk membuka acu poin terlalu sulit. Tanpa pil, tanpa bantuan segala jenis harta, bahkan seorang jenius pun harus menghabiskan beberapa tahun untuk memperkuat ki di tubuhnya, membuka titik akupuntur, dan naik ke lapisan berikutnya. Pertempuran ini adalah kesempatan. Mata Siaping berkilat, jika saya menang kali ini, saya akan mendapatkan 400 juta. Dengan uang ini, saya dapat membeli semua jenis pil berharga untuk membantu kultivasi. Dia juga tahu bahwa pil yang dapat membantu dalam budidaya alam prajurit bela diri sangat berharga dan mahal, tetapi tidak peduli seberapa mahal itu, 400 juta koin federal sudah cukup baginya untuk disiasiakan untuk jangka waktu tertentu. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, Siaping segera bangkit dan pergi ke Menara Bulan Hitam, karena waktu duel hampir habis. Dan masalah Siaping dan Hei Jun juga menyebar seperti api. Meskipun ada duel antara seniman bela diri Menara Bulan Hitam setiap hari, taruhan yang melibatkan 400 juta sangat jarang terjadi, dan dapat dianggap sebagai peristiwa besar. Apakah kamu mendengar? Seorang pemula yang baru saja datang ke Menara Bulan Hitam benar-benar melawan Frenzit Blat Hei Jun dan bertaruh 400 juta. Pedang gila Hei Jun, bukankah anak itu bajingan yang berspesialisasi dalam mengintimidasi pemula? Ria Sial Mana yang menjadi sasaran dan dengan bodohnya bertaruh 400 juta. Kali ini akan menghabiskan banyak biaya. Aku dengar nama anak itu adalah Huang. Dia bodoh tapi punya banyak uang. Hanya untuk menguji percobaan tingkat mimpi buruk, dia kehilangan 10 juta koin federal bahkan tanpa cemberut. Sialan, kenapa aku tidak bertemu dengan pengisap seperti itu? Hei Jun menghasilkan banyak uang kali ini. Benar, 400 juta. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mendapatkan sebanyak itu, tapi dia mendapatkannya hanya dalam satu duel. Ayo pergi dan tonton pertunjukannya. Mungkin kita bisa menemukan kesempatan untuk memeras bajingan itu dan menghasilkan banyak uang. Banyak pembudidaya mendiskusikan duel ini dengan semangat. Mereka semua sangat tertarik dengan duel ini, dan semuanya bergegas untuk menyaksikan keseruannya. Beberapa dari mereka bahkan memendam niat jahat. Mereka menyukai kecerdasan huang yang rendah dan ingin mencari kesempatan untuk memeras sejumlah uang darinya. Pada saat ini, Xia Ping, di bawah bimbingan staf Menara Bulan Hitam, datang ke sebuah kamar di lantai dua Menara Bulan Hitam. Ini adalah aula pelatihan yang luas, seukuran lapangan sepak bola. Itu sangat luas, tidak ada apa-apa di dalamnya. He Jun adalah satu-satunya yang berdiri di sisi lain. Ini platform duel. Xia Ping melihat sekeliling dengan curiga. Platform duel ini sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Tidak ada kursi penonton, juga tidak ada arena. Itu hanya kamar kosong. Itu benar, ini platform duel. He Jun tersenyum tetapi tidak menjelaskan. Dia hanya bertanya, kamu suka dataran, lembah, atau puncak gunung? Pilih satu saja. Aku suka dataran, jawab Xia Ping dengan santai. He Jun menganggup dan berkata, pilih. Medan perang adalah dataran. Boom gelombang-gelombang. Begitu dia selesai berbicara, seluruh aula pelatihan mengalami perubahan besar. Ruang terdistorsi, dan dalam sekejap, sekelilingnya berubah menjadi padang rumput. Rumputan di tanah subur dan hijau, mencapai setinggi lutut. Angin sepoi-sepoi bertiup dari jauh, membawa bau segar tanah. Bahkan ada beberapa sapi dan domba yang diam-diam memakan rumput di sudut, seolah-olah berada di padang rumput. Ini, ini, mata Xia Ping berkilat. Dia sangat terkejut. Dalam sekejap, aula pelatihan telah berubah menjadi padang rumput. Perubahan ini sungguh luar biasa. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa rumputan, sapi dan domba, dan tanah hitam di tanah sangat nyata. Dia tidak bisa merasakan perbedaan dari kenyataan sama sekali. Luar biasa, kan? Ini adalah ruang simulasi seni bela diri Menara Bulan Hitam. He Jun berkata dengan bangga, selama Anda menginginkan lingkungan apapun, itu dapat mengubah energi dan segera mensimulasikannya. Selain itu, tingkat realisme mendekati 99 persen, tidak berbeda dengan kenyataan. Teknologi top-notch semacam ini saat ini tidak mungkin dilakukan di Yan Huang Star. Bahkan jika kami menganalisisnya, kami tidak dapat menganalisisnya. Hanya teknologi reruntuhan kuno yang bisa menciptakan keajaiban seperti itu. Nada bicaranya sangat emosional. Mendengar ini, Xia Ping sangat terkejut. Adegan nyata ini hanya disimulasikan oleh masa energi. bagaimana ini bisa dilakukan. Itu benar-benar luar biasa. Tidak heran jika teknologi Yan Huang Star saat ini tidak dapat membuatnya. Kekuatan semacam ini dekat dengan dewa dan sangat misterius. Keajaiban memang keajaiban, tapi hal semacam ini tidak ada hubungannya dengan duel kita hari ini. He Jun menatap Xia Ping, menatapnya. Aku akan mengalahkanmu secepat mungkin dan mendapatkan 400 juta koin federal. Tapi jangan khawatir, saya akan mencoba bersikap lembut agar Anda tidak terlalu merasakan sakit. Kalahkan aku secepat mungkin. Mendengar ini, Xia Ping tiba-tiba tertawa. Sebelumnya, kamu mengagumiku dan ingin berduel denganku untuk menyerap pengalaman bertarung. Sekarang kamu telah mengungkapkan sifat aslimu. Kamu ingin mengalahkanku. Benar saja, kamu bukan orang bodoh. Fakta bahwa kamu berani mengajukan taruhan sebesar 400 juta sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu kuat dan percaya diri. Jika tidak, bagaimana kamu berani mengajukan permintaan seperti itu? He Jun mengeluarkan pedang hitam dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pedang yang menakutkan. Dia seperti binatang buas dengan mata merah yang membuat orang bergidik. Tapi bagaimana kamu tahu seberapa kuat aku? He Jun Tinggal di Menara Bulan Hitam selama beberapa bulan setara dengan berkultivasi selama beberapa tahun di dunia luar. Pengalaman yang diperoleh dari sini jauh dari apa yang dapat dibandingkan oleh seniman bela diri luar. Mungkin di kampung halamanmu, kamu memang sedikit cakep dan berbakat, tapi di sini di Menara Bulan Hitam, kamu hanya pemula dan tidak memenuhi syarat sama sekali. Tapi itu tidak masalah. Hari ini, aku akan mengajarimu bahwa perbedaan besar antara elit tempur sejati dan pemula bukanlah celah yang bisa ditebus dengan menyombongkan diri. Nada suaranya sangat arogan, dan dia sama sekali tidak menganggap serius siaping, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Begitu suaranya turun, terdengar ledakan. Ruang di sekitarnya segera terdengar dengan suara mekanis, bergema di ruang sekitarnya. Duel, mulai. Boom gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, tubuh He Jun tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, dia melintasi lebih dari 10 meter, mengabaikan ruang di sekitarnya. Dia memegang pedang di tangannya, dan seluruh tubuhnya seperti binatang humanoid. Bila hitamnya memotong udara, mengandung aura pedang yang mengerikan. Itu merobek udara dan membuat suara berdengung. Udara juga menghasilkan jejak riak, dan riak menyebar ke segala arah. 192. Gemuru Gelombang-gelombang. Ketika pedang He Jun datang menebas, itu segera menimbulkan embusan angin. Truki dirilis, membentuk badai yang menakutkan. Setiap aliran udara seperti pisau, dengan kematian yang sangat menakutkan. Begitu tersapu oleh hembusan angin yang sangat menakutkan ini, tubuh seseorang akan segera tercabik-cabik dan berubah menjadi pasta daging. Adegan ini juga direkam oleh kamera definisi tinggi ruang duel dan ditransmisikan ke segala arah. Siapapun yang memperhatikan duel ini bisa melihatnya di layar lebar menara bulan hitam. Bahkan bisa ditransmisikan ke internet, sehingga mereka yang memperhatikan duel bisa melihatnya. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari Wildblade He Jun. Teknik bila angin liar ini telah dikultivasi ke alam kesempurnaan. Dengan satu tebasan, itu akan membentuk ratusan bila angin. Tidak ada prajurit yang dapat menghadapinya secara langsung, atau mereka akan mati tanpa penguburan. Bocah itu tamat. Dia tidak akan bisa melakukan satu tebasan pun. Banyak penonton sedang berdiskusi, menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka berpikir bahwa anak itu pasti akan kalah. Menghadapi teknik pedang yang begitu kuat, pemula ini tidak memiliki peluang untuk menang. Dia benar-benar lari ke duel. Di kejauhan, di sebuah pesawat luar angkasa di bandara Black Moon City, Gupeng juga menyaksikan duel tersebut melalui video pengawasan. Dia terdiam. Meskipun di permukaan dia tidak mengganggu persidangan Xia Ping, pada kenyataannya dia selalu memperhatikan. Dia ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki pemuda yang disukai oleh tuannya ini. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa begitu anak ini memasuki Menara Bulan Hitam, dia akan mulai menimbulkan masalah. Dia benar-benar pergi berduel dengan seseorang, bertaruh 400 juta, dan memberitahukannya kepada semua orang. Baiklah, biarkan aku melihat kemampuanmu. Gupeng menatap layar, menonton duel. Dan pada saat He Jun bergerak, Xia Ping juga bergerak. Dia mengambil langkah maju dan meninju. Dalam sekejap, dia menggunakan makna mendalam dari tinju lima bentuk, lima bentuk sebagai satu. Pukulan ini seperti hiu yang keluar dari laut yang tenang, memancarkan aura pembunuhan satu pukulan. Truki berkumpul dan melingkari tinjunya, memancarkan cahaya putih yang berisi kekuatan tirani. Tinju macan tutul, tinju harimau, tinju bangau, tinju ular, dan tinju naga. Puncak dari makna mendalam dari lima teknik kepalan bergabung bersama. Jenis kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bergabung dan kemudian meledak dalam sekejap. Kekuatan semacam ini seperti ledakan vulkanik. Bang! Dalam sekejap, tinju itu meledak, meledak di udara. Badai kipisau Heijun dihancurkan inci demi inci, dihancurkan, dan melewati udara. Apa? Heijun terkejut. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa teknik tinju anak ini akan sangat menakutkan. Itu sudah mencapai puncak kesempurnaan, dan makna mendalam dari tinju lima bentuk ditampilkan sepenuhnya. Energi tinju itu menakutkan. Dengan ledakan, gaya ini menabrak ujung pedang hitamnya, menghasilkan gelombang pasang kekuatan yang membuatnya terbang. Dia mundur lebih dari sepuluh langkah, dan bahkan selaput di antara ibu jari dan telunjuknya mati rasa. Heijun, seolah-olah dia tidak percaya bahwa anak ini memiliki kekuatan seperti itu. Perbedaan antara elit dan pemula. Anda berani mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat dan ingin memberi saya pelajaran. Apakah ini caramu memperlakukanku? Sepertinya Anda hanya begitu-begitu. Siaping memandang Heijun dengan acu-ta'acu dan berkata, kamu pandai berbicara besar, tetapi dalam hal berkelahi, kamu tidak memiliki kemampuan apapun. Jun, di, dari Jun, aku, dari, dari. Jangan terlalu sombong di masa depan. Mendengar kata-kata tersebut, Heijun sangat marah hingga hidungnya bengkok. Paru-parunya terasa seperti akan meledak, dan wajahnya memerah. Seolah-olah dia telah ditampar belasan kali di depan umum, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Seorang pemula yang baru saja datang ke Menara Bulan Hitam, yang baru saja maju ke surga pertama alam prajurit bela diri, sebenarnya berani mengajarinya untuk tidak terlalu sombong. Siapa sebenarnya yang sombong? Bajingan ini terlalu sombong. Huang. Heijun meraung, aku baru saja menguji kekuatanku. Aku ceroboh dan membiarkanmu menang dengan satu langkah. Beraninya kau begitu sombong dan meremehkanku. Kau benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Aku akan memberitahumu siapa yang sebenarnya kuat. Boom gelombang-gelombang. Begitu dia selesai berbicara, aura yang lebih menakutkan muncul dari tubuhnya. Itu setidaknya dua kali lebih kejam dari sebelumnya. Saat dia melepaskan ki aslinya, retakan muncul di tanah. Kaca, 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 badai melonjak, dan debu mengepul. Tidak mungkin, surga kedua dari alam prajurit bela diri. Heijun telah maju ke surga kedua dari alam prajurit bela diri. Anak ini sudah mati. Dia telah maju ke surga kedua alam prajurit bela diri dan membuka titik akupuntur kedua. Ki aslinya lebih dari dua kali lebih kuat. Apakah itu kekuatan? Kecepatan atau ki asli? Heijun lebih unggul dari anak ini. Akan aneh jika dia tidak menang. Heijun berpura-pura lemah. Aku tidak berharap dia menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Dia telah maju ke surga kedua dari alam prajurit bela diri. Sungguh menakjubkan. Pantas saja Heijun berani menyetujui tantangan 400 juta. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana dia bisa kalah? Itu juga kesalahan anak ini karena terlalu sombong. Dia pikir dia memiliki beberapa kemampuan, jadi dia menganggap semua orang di bawah perhatiannya. Dia tidak tahu bahwa Menara Bulan Hitam adalah tempat di mana ada banyak naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Apa saja salah satunya jenius? Bagaimana bisa anak udik dibandingkan dengannya? Kehilangan 400 juta bisa dianggap sebagai pelajaran baginya. Saya kira dia tidak akan berani menjadi sombong di masa depan. Melihat adegan ini, banyak penonton yang gempar. Mereka tidak menyangka Heijun memiliki kekuatan surga kedua dari alam prajurit bela diri. Kekuatan tempurnya tiba-tiba berlipat ganda. Jika ada sedikit celah antara Heijun dan Xiaoping sebelumnya, maka itu benar-benar hancur sekarang. Itu bukan lelucon bahwa surga kedua dari alam prajurit bela diri lebih kuat dari surga pertama. Apakah itu kekuatan, kecepatan, atau kekuatan ki asli? Surga kedua dari alam prajurit bela diri berada di atas surga pertama. Huang. Heijun mencibir, kamu berani memberitahuku bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Andalah yang seharusnya paling memahami kebenaran ini. Seorang pemula kecil berani menjadi begitu sombong. Dia hanya tidak tahu tempatnya. Saya seorang ahli surga kedua dari alam prajurit bela diri. Apakah Anda tahu bahwa surga kedua dari alam prajurit bela diri? Dengan dua acu poin dibuka, ki asli saya menjadi dua kali lebih kuat. Aku bisa melawan sepuluh pemula sepertimu. Aku rendah hati sekarang karena aku ingin memberimu wajah. Itu sebabnya aku tidak membunuhmu. Tapi kamu tidak mau memberiku wajah. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Suara mendesing. Begitu suaranya turun, Heijun langsung bergerak. Dia melambaikan pedang hitam di tubuhnya dengan momentum yang menakutkan seperti gunung. Langkah kedua dari teknik Saber Gale, Transisi Angin Badai Pasir. Langkah ini lebih dari beberapa kali lebih kuat dari langkah pertama. Ini adalah badai yang sebenarnya. Ratusan Saber Ki memadat dan berputar dengan gila-gilaan, membentuk badai. Pada saat yang sama, angin kencang ini membawa pasir tak berujung di tanah, meledakkan rumputan dan tanah. Setiap butiran pasir bergerak sangat cepat di bawah angin puyuh yang kuat, dan itu seperti peluru. Setelah terkena, itu akan segera meninggalkan lubang berdarah di dalamnya. Ini adalah langkah pembunuh sebenarnya dari teknik Gale Saber. 193. Luar biasa. Hei Jun pedang hebat ini luar biasa. Tampaknya dia telah memahami esensi sebenarnya dari teknik pedang Gale. Bahkan jika dia pergi ke hutan belantara, dia masih bisa bertahan dan membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya. Pada waktunya, mungkin bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi Blade Grandmaster. Seorang penonton memiliki ekspresi serius saat dia menatap teknik pedang Hei Jun. Dia memang luar biasa. Meskipun Hei Jun ini tercela dan sering memeras pemula, aku harus mengatakan bahwa dia memang jenius dalam teknik pedang. Dia tidak bisa diremehkan. Satu tebasan dan ratusan energi pedang membentuk angin kencang. Mustahil untuk menguasai teknik pedang seperti itu tanpa setidaknya 10 tahun. Pemuda bernama Huang ini benar-benar sial. Dia benar-benar bertemu Hei Jun. Saya kira dia akan memiliki ingatan yang menyakitkan kali ini. Belum lagi Huang, bahkan jika itu adalah ahli lain di langit kedua alam seniman bela diri, tidak banyak yang bisa mengalahkan Hei Jun. Banyak anggota audiens sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua dikejutkan oleh teknik Gale Blade yang digunakan Hei Jun. Ini sudah memiliki jejak esensi dari Master Pisau. Pada waktunya, itu akan sangat luar biasa. Hei Jun ini tidak sederhana. Ketika Gu Peng melihat adegan ini, dia diam-diam menganggupkan kepalanya. Dia harus mengakui bahwa Hei Jun ini memiliki beberapa bakat. Namun, dia tetap memperhatikan Xia Ping. Dia ingin tahu kemampuan apa yang dimiliki anak ini. Dipilih oleh tuannya dan diundang untuk bergabung dengan perusahaan raksasa, ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Pergi dan mati. Teriak Hei Jun dengan marah. Saat auranya naik ke puncak, dia menebas dengan pedangnya. Energi pisau yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menyelimuti tubuh Xia Ping, membuatnya tidak bisa melarikan diri. Teknik pedang yang tidak buruk, tapi itu saja. Melihat teknik pedang pihak lain datang ke arahnya, Xia Ping tidak tergerak. Dia mengambil langkah maju dan auranya beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Sebelumnya, dia hanya seekor harimau yang sedang tidur, tetapi sekarang dia telah bangun. Ketika dia mengambil langkah maju, langit dan bumi bergetar. Seolah-olah seekor binatang buas kuno telah keluar dari guanya, memancarkan aura yang luar biasa. Meskipun dia tidak bergerak, seluruh dunia tampak tenang. Xia Ping memeluk palunya dengan kedua tangan dan berubah menjadi keraganas yang tak terkalahkan. Dia meraung di puncak gunung, mengguncang hutan dan menyebabkan bumi bergetar. Gelombang kisejati yang kuat bangkit dari tubuhnya dan beredar melalui meridiannya. Itu berkumpul di tangannya dan berubah menjadi bola besar. Ketika kental, itu sangat tirani dan memancarkan aura tak terkalahkan. Miriat bis-fis gaya pertama, violen ape hammer. Ledakan. Pada saat itulah Xia Ping bergerak. Dia seperti keraganas saat dia turun dari langit dengan kecepatan yang tak tertandingi dan keganasan yang luar biasa. Udara meledak dan hutan bergetar. Gelombang energi sejati yang keras ini menghancurkan seperti palu yang keras, menyapu semua yang ada di jalurnya. Bang-bang-bang. Dalam sekejap mata, udara meledak. Pedangkis yang tak terhitung jumlahnya dan angin kencang yang tak terbatas dihancurkan oleh palu ini. Seolah-olah sebuah batu besar telah dihancurkan menjadi bubuk. Tidak peduli apa itu, itu tidak dapat menahan palu ini. Semuanya hancur menjadi debu, dan bahkan udara pun terkoyak. Inilah betapa tirani dan tirani kekuatan ini. Apa? Mustahil. Hei Jun tercengang dan matanya dipenuhi kengerian. Dia telah menggunakan kekuatan surga kedua dari alam seniman bela diri dan jurus pembunuhan dari teknik Gail Saber. Dia percaya bahwa hanya ada segelintir ahli di dunia yang sama yang bisa mengalahkannya. Namun, di hadapan kepalan tangan pemuda ini, hatinya benar-benar melonjak dengan perasaan memandangi gunung yang tinggi, seolah-olah pihak lain adalah gunung yang tak tertandingi. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, palu raksasa energi sejati jatuh dari langit dan hancur dengan keras seperti meteor. Dengan aura destruktif, itu menghantam tubuh Hei Jun. Ah! Hei Jun tertangkap basah dan berteriak. Seluruh tubuhnya hancur ke tanah seperti sepotong kain. Pedang panjang hitam di tangannya hancur menjadi potongan besi dalam sekejap. Bang-bang-bang! Segera, sebuah lubang besar dengan diameter 2 hingga 3 meter muncul di tanah. Tanah terciprat kemana-mana. Seluruh tubuh Hei Jun terbaring di lubang yang dalam dengan 7 atau 8 tulang rusuk di dadanya patah. Dengan embusan, dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat dan napasnya lemah. Bagaimana ini mungkin? Saya seorang ahli di surga kedua dari alam seniman bela diri. Saya telah membuka 2 acu poins dan dapat membunuh orang dari jarak 10 meter. Saya bisa menangani 100 murid bela diri biasa. Saya tirani dan tak tertandingi, tetapi sekarang saya sebenarnya bukan tandingannya. Ini konyol. Hei Jun merasa ngeri dan hatinya hancur. Dia tidak percaya hal seperti itu telah terjadi. Pukulan ini saja telah mengalahkannya, seorang ahli di surga kedua dari alam seniman bela diri, ke dalam keadaan seperti itu. Bahkan pedang panjang hitamnya telah hancur berkeping-keping. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Teknik tinju luar biasa macam apa ini? Teknik kepalan macam apa ini? Gu Peng, yang duduk dengan tenang di kursinya, tiba-tiba berdiri. Dia bahkan tidak peduli cangkir kopi yang mengepul di sebelahnya terjatuh dan tumpah. Dia menatap layar. Pukulan barusan sangat indah hingga ekstrim. Dia menggunakan energi sejati di tubuhnya ke puncak. Dia sepertinya melihat kelahiran kera gunung yang kejam, mendatangkan malapetaka di dunia, memancarkan kekuatan mengerikan yang bisa menekan semua binatang buas. Ini bukan tinju lima bentuk, juga bukan tinju binatang lainnya. Dia belum pernah melihat atau mendengarnya, tetapi itu adalah inti dari jalan agung. Itu pasti teknik seni bela diri di atas level raja. Jika tinju lima bentuk adalah teknik puncak dari penggunaan otot, tulang, dan tubuh, maka teknik tinju ini adalah teknik tertinggi dari penggunaan energi sejati dalam tubuh secara ekstrim. Dari mana anak ini mempelajarinya? Gu Peng sedikit terkejut, tapi dia segera tenang. Dia tidak terlalu terkejut. Semua jenius memiliki pertemuan kebetulan mereka sendiri. Bahkan ketika dia masih muda, dia mengalami pertemuan kebetulan satu demi satu. Mungkin dia secara tidak sengaja memasuki reruntuhan kuno, atau mendapat bimbingan dari ahli bela diri yang kuat, atau mengambil buku rahasia dan sebagainya. Jika dia adalah seorang seniman bela diri dari kekuatan lain, dia mungkin serakah, tapi dia adalah anggota perusahaan raksasa. Di perusahaan raksasa, tidak ada harta yang tidak dapat diperoleh, tidak ada buku rahasia seni bela diri yang tidak dapat ditukar, dan bahkan yang sebanding dengan teknik tinju yang luar biasa ini tidak sedikit. Ini adalah warisan perusahaan raksasa, tiga raksasa bintang yang huang. Menarik, tidak sulit bagi anak ini untuk melewati ujian ini. Sepertinya saya akan memiliki rekan lain. Gu Peng sedikit tersenyum, melihat ke layar, dan terus menonton akhir pertandingan. Pada saat ini, Xia Ping datang ke depan He Jun, menunduk, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu mengaku kalah? Mengaku kalah, saya seorang master di surga kedua dari alam seniman bela diri. Mengapa saya mengakui kekalahan kepada pemula seperti Anda? Bahkan jika itu adalah sebuah lelucon, harus ada batasnya. Wajah He Jun ganas, dan dia meraung. Dengan keras, dia berjuang, melompat, mengepalkan tinjunya, dan meninju. Truki bergetar, dan dia mencoba melawan. Bahkan jika dia tidak memiliki pedang panjang, dia masih memiliki tinjunya, dan dia tidak akan kalah dari siapapun. Xia Ping tidak memandang He Jun dan membanting telapak tangannya. Seperti beruang hitam yang meraung, ia membombardir kepalan tangan He Jun dengan ganas. Dengan beberapa suara retak, tinjunya langsung hancur. Ah! He Jun menjerit dan terbang seperti sedotan, bergesekan di tanah sejauh puluhan meter. Dia tidak bisa menahan batuk darah, dan lebih dari selusin tulang di tubuhnya patah. Jika kamu tidak mengaku kalah, maka pergilah ke neraka. Xia Ping bergegas, melompat ke udara, dan menginjak kepala He Jun, seperti gajah liar yang menginjak-injak, penuh dengan daya ledak. Dengan kaki seperti itu, bahkan bola besi akan diinjak-injak berkeping-keping, tidak meninggalkan apapun. Tak tahu malu. Melihat adegan ini, He Jun sangat ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Tidak ada keraguan bahwa diinjak-injak oleh kaki ini, kepalanya mungkin akan hancur berkeping-keping, tetapi tidakkah bajingan ini melihat bahwa dia terluka parah dan hampir tidak bisa bergerak. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Sial! Ini terlalu kejam, anak ini sama sekali bukan manusia. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. 194. Boom gelombang-gelombang. Begitu He Jun berteriak menyerah, seluruh padang rumput bergetar. Energi terdistorsi, dan siaping segera merasakan energi lembut mengelilinginya, menyebabkan dia tidak dapat bergerak satu langkah pun. Hanya dalam sekejap, padang rumput menghilang dan dikembalikan ke tampilan aslinya, memperlihatkan olah pelatihan yang luas. Lubang asli juga menghilang dan berubah menjadi lantai semen. Keduanya berpisah. Dengan keras, He Jun berbaring dengan tenang di lantai semen, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan setelah selamat dari bencana. Berbaring di samping tangannya adalah sepotong besi tua hitam, jelas pedang panjang yang dia bawa. He Jun mengaku kalah, Huang otomatis memenangkan pertandingan. Saat ini, suara mekanis terdengar di sekitar aula pelatihan. Berbunyi. Saat hasil pertandingan diumumkan, siaping juga menerima transfer 400 juta koin federal dari rekening Menara Bulan Hitam. Efisiensinya sangat tinggi, dan He Jun secara alami kehilangan 400 juta. Tidak mungkin, He Jun benar-benar kalah. Seorang master di surga kedua alam seniman bela diri sebenarnya bukan tandingan anak ini. Bukan saja dia bukan tandingan, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya dengan satu gerakan, He Jun dipukuli seperti anjing mati, dan bahkan pedang panjang itu berubah menjadi besi tua. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan. Ini memang terlalu menakutkan. Apakah ini benar-benar seorang master di surga pertama alam seniman bela diri? Apa yang terjadi dengan kekuatan semacam ini? Pukulan itu seperti kelahiran kera yang kejam. Kekuatannya sangat mendominasi, menghancurkan segalanya. Itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Seni bela diri semacam ini telah mencapai ranah kesempurnaan. Tidak mungkin digunakan kecuali seseorang adalah seorang grandmaster. Anak ini tidak berbohong sebelumnya. Dia pasti seorang seniman bela diri yang mengerikan yang dapat menekan dunia saat ini. Aku tidak menyangka Hei Jun juga dianggap veteran. Dia bisa disebut rubah tua yang cerdik, dan sekarang dia masih gagal total. Anak ini pasti berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Sialan, kenapa bocah ini sangat licik? Kita semua tertipu olehnya. Tidak bisakah kita melihatnya sama sekali? Kami pikir dia bodoh, tapi kami tidak berharap anak ini diam-diam menertawakan kami karena bodoh. Kita harus mewaspadai bajingan ini. Dia mungkin Raja Iblis yang tak tertandingi, Naga Ganas yang menyeberangi sungai. Melihat Hei Jun dikalahkan dengan satu pukulan, banyak penonton yang tercengang dan kaget. Mereka mengira Hei Jun pasti akan kalah dan dibunuh dengan satu tebasan. Tetapi siapa yang mengira bahwa situasinya akan tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk? Hanya dengan satu pukulan, Hei Jun dikirim terbang seperti anjing mati, tidak mampu membalas sama sekali. Ini adalah pertunjukan kekuatan yang luar biasa. Meskipun seniman bela diri Menara Bulan Hitam ini semuanya berpengalaman dan berpengetahuan luas, mereka belum pernah melihat seniman bela diri yang begitu kuat. Beberapa orang juga ingat bagaimana mereka mengejek anak ini sebelumnya, mengatakan bahwa dia bodoh dengan banyak uang, seorang pemula yang baru saja tiba di Menara Bulan Hitam, seekor domba besar gemuk yang secara khusus mengirimkan uang kepada Hei Jun. Tapi sekarang, pihak lain telah menunjukkan kekuatan yang tak terkalahkan dan dengan mudah mengalahkan Hei Jun, memenangkan 400 juta koin federal. Tidak diketahui siapa yang benar-benar bodoh di sini. Ketika mereka memikirkan hal ini, wajah mereka langsung memerah. Mereka hanya ingin menggali lubang dan mengubur kepala mereka di dalamnya. Mereka sangat malu. Saat ini, dia olah duel. Siaping memandang Hei Jun, yang berjuang untuk berdiri, dan mengangkat alisnya. Dia benar-benar memilih untuk mengaku kalah. Kamu terlalu lemah. Mengapa Anda tidak melawan? Bukankah kau bilang ingin memberiku pelajaran? Lawan pantatku. Hidung Hei Jun bengkok karena marah. Dia sangat cemberut. Dia ingin melawan, tetapi dia setengah lumpuh dengan satu pukulan. Lebih dari selusin tulang rusuknya patah, dan dia terluka parah. Bagaimana dia bisa melawan? Bajingan ini mengatakannya dengan mudah. Ketika dia memikirkan bagaimana dia kalah dalam pertandingan dan kehilangan 400 juta, hatinya sakit. Jika dia tahu bajingan ini sangat menakutkan, dia pasti tidak akan bertarung dengan orang ini. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa sekarang. Ini kemenanganmu, tapi jangan terlalu senang. Cepat atau lambat, aku akan menang kembali. Hei Jun mengatupkan giginya dan menatap tajam ke arah Siaping, tidak mau menunjukkan kelemahan. Dia sangat tidak mau. Tidak meyakinkan. Siaping meliriknya, apakah kamu ingin bertarung lagi? Kali ini, kami akan bertarung 800 juta. Bajingan ini. Hei Jun setengah mati karena marah. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Dia tidak menang sehelai rambut pun, tetapi dia memiliki keunggulan mutlak. Jika mereka bertarung lagi, dia yakin dia masih akan kalah. Bajingan ini jelas ingin menipu uangnya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia, Hei Jun, bodoh, domba gemuk. Ini terlalu tercelah. Dia mengatupkan giginya dan tidak ingin berbicara dengan bajingan ini lagi. Dia berbalik dan meninggalkan Aula Duel. Dia berjalan dengan pincang, terlihat sangat malu. Xia Ping juga pergi. Dalam beberapa menit, keduanya tiba di lantai pertama menara bulan hitam. Wuss. Seketika, mata para pendekar yang hadir tertuju pada mereka berdua, terutama Xia Ping. Orang ini baru saja menunjukkan kekuatan bela diri yang kuat, dia pasti lawan yang kuat. Dia Jun. Tiba-tiba, sekelompok orang segera datang dari kerumunan di kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda dengan tinggi 1,85 meter. Dia mengenakan pakaian putih, tetapi di tengah pakaian itu ada pola besar cetakan telapak tangan berdarah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura berdarah, seolah-olah ada banyak hantu yang berkeliaran di sekitarnya. Melihat ini, semua orang menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka semua memberi jalan bagi sekelompok orang ini untuk lewat, tidak berani menghentikan mereka. Kelompok orang ini juga terbiasa menjadi tirani. Melihat pemuda ini muncul, He Jun langsung terpana. Matanya menunjukkan ekspresi ngeri, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka akan melihat pemuda ini di tempat ini. Tuan muda, Tuan muda Liu. He Jun gemetar saat melihat pemuda ini, sedikit bingung. Dengan tamparan, pemuda itu tiba-tiba menamparkan wajah He Jun. Seperti kilat, tamparan itu mendarat di wajah He Jun dan membuatnya terbang. Bahkan dua gigi depannya tanggal, dan cetakan telapak tangan merah dengan cepat muncul. He Jun terbang beberapa meter dan jatuh ke tanah. Itu sangat menyakitkan, tetapi dia tidak berani berteriak. Dia menahannya dan merangkak kembali. Dia Jun. Tria muda itu berkata dengan dingin. Matanya seperti ular berbisa. Kamu terlalu mengecewakanku. Aku memberimu obatmu jarab dan memungkinkanmu untuk maju ke surga kedua dari alam seniman bela diri. Apakah itu membuatmu kalah dari orang lain di sini? Apakah itu membuatmu mempermalukan dirimu sendiri di sini? Suaranya sedingin angin dan salju, membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Saya, saya minta maaf, Tuan muda Liu, saya telah mempermalukan Anda. He Jun berlutut di tanah, seperti anjing. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Dia merendahkan suaranya. Alasan mengapa dia bisa membuka acu poin kedua dengan begitu cepat bukan hanya karena pelatihan di Menara Bulan Hitam, tetapi juga karena pemuda di depannya memberinya ramuan yang berharga. Dengan ramuan ini, Ki sejati di tubuhnya meningkat pesat, dan dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos ke surga kedua dari alam prajurit bela diri. 195. Siapa pemuda ini? Melihat situasi ini, seseorang di antara kerumunan merasa sangat penasaran dan bertanya, mengapa He Jun begitu tunduk. Bahkan jika dia dipukuli dan dihina di depan umum, dia tidak berani melawan. Orang harus tahu bahwa He Jun bagaimanapun juga adalah seorang ahli surga kedua dari alam seniman bela diri. Dalam organisasi seni bela diri manapun, dia akan dianggap elit. Perlakuannya sangat tinggi, pendapatan tahunannya lebih dari 10 juta, dan statusnya dihormati. Tapi sekarang, dia diperlakukan seperti anjing. Seberapa mengejutkan ini? Siapa yang berani menolak? Apakah kamu ingin mati? Seseorang di samping segera berbisik, pemuda ini bukan orang biasa. Dia adalah Liu Lai, putra pemimpin organisasi tangan darah kota Bulan Hitam. Di kota Bulan Hitam, kata-katanya memiliki bobot yang sangat besar. Pada saat yang sama, dia juga seorang jenius seni bela diri. Dia baru berusia 26 tahun dan sudah menjadi surga kedua dari alam seniman bela diri. Selain itu, dia kejam dan tanpa ampun, dan akan membalas dendam untuk keluhan terkecil. Kebrutalannya terkenal di Black Moon City. Mereka yang berani menyinggung perasaannya tidak akan melihat matahari keesokan harinya. Organisasi Tangan Darah Mendengar kata ini, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Siapapun yang pernah berbaur di Black Moon City selama beberapa waktu tahu nama organisasi Tangan Darah. Organisasi ini adalah salah satu organisasi dunia bawah teratas di Black Moon City. Pemimpin organisasi, Liu Gang, adalah ahli surga ke-9 dari alam seniman bela diri. Kekuatannya tirani dan trukinya sangat tebal. Tentu saja, hampir tidak ada ahli di atas Marsial Master Realm di Black Moon City. Lagipula, ahli tingkat itu tidak perlu menjadi gangster di sini. Mereka dapat dengan santai bergabung dengan organisasi seni bela diri manapun dan itu akan cukup untuk mendapatkan status yang sangat tinggi. Bahkan jika mereka pergi berburu monster, uang yang mereka peroleh lebih dari penyelundupan di sini. Namun meski begitu, itu tidak mencegah organisasi dunia bawah ini melakukan segala macam kejahatan. Mereka membunuh banyak orang dan galak dan kejam. Setiap kali mereka membunuh seseorang, mereka akan meninggalkan tangan berdarah yang besar di tempat kejadian. Tangan berdarah itu menunjukkan pamor organisasi Tangan Darah. Karena itu, reputasi organisasi menyebar jauh dan luas. Tidak ada yang berani menyinggung mereka. Sebagai penerus masa depan organisasi ini, Liu Lai, siapa yang berani lancang? Dapat dimengerti bahwa Hei Jun sangat ketakutan. Lagi pula, Black Moon City adalah kota tanpa hukum. Tidak ada hukum dan tidak ada polisi. Jika dia mati, tidak ada yang akan membalaskan dendamnya. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Enyah. Dengan keras, Liu Lai menendang dada Hei Jun, membuatnya terbang seperti bola sepak. Pergi dan obati lukamu segera. Jika kamu berani kalah untuk kedua kalinya dan mempermalukanku lagi, aku akan mengambil nyawamu. Ya, Tuan Muda Liu. Hei Jun tidak berani mengatakan apapun. Menyeka darah dari sudut mulutnya, dia bergegas pergi ketakutan. Pada saat ini, Liu Lai menoleh dan menatap Xiaoping. Hei Jun adalah anjingku. Seperti kata pepatah, kamu harus melihat pemiliknya sebelum kamu memukul anjing. Kamu memukul anjingku. Bagaimana kamu akan memberikan kompensasi kepadaku? Nadanya sangat mendominasi, dan tidak ada ruang untuk keraguan. Bagaimana? Xiaoping tertawa. Aku mengalahkannya dalam duel formal. Apa aku harus memberimu kompensasi? Liu Lai berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Benar, kompensasi. Kamu pikir kamu tidak perlu membayar harga untuk memukul orang-orangku dan merusak reputasiku. Benar-benar lelucon. Ini adalah Black Moon City, kota dunia bawah, kota tanpa hukum. Siapapun yang tinjunya lebih besar adalah bosnya. Kamu menang dalam duel adalah masalah kecil. Menyinggungku adalah masalah besar. Apakah kamu percaya bahwa satu kata dariku dapat membuatmu tidak dapat keluar dari Black Moon City? Nada suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa Liu Lai tidak bercanda. Tangan darah juga memiliki kekuatan semacam ini. Begitu dimulai, itu akan menjadi mesin perang yang menakutkan. Bahkan di dekat Menara Bulan Hitam, tangan darah tidak akan berani bertindak sembarangan. Mereka harus menghormati Raja Bulan Hitam. Tapi begitu mereka meninggalkan wilayah menara, Raja Bulan Hitam tidak akan peduli. Tangan darah dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Di kota sebesar itu, terlalu mudah bagi beberapa orang untuk mati. Ini adalah tirani dunia bawah. Mereka mengabaikan aturan dan mengikuti hukum rimba. Selama mereka tidak menyukai seseorang, mereka akan membunuh mereka. Kemarilah dan bersujud untuk meminta maaf. Jika tidak, jika kamu membuatku kesal, kamu tidak akan melihat matahari besok. Mata Liu Lai dipenuhi dengan kesombongan. Dia memandang Siaping seolah-olah dia sedang melihat seekor semut, seolah-olah itu wajar saja. Bagi seorang tuan muda dunia bawah seperti dia, membunuh beberapa orang yang disebut jenius adalah hal yang mudah. Tidak banyak hal di dunia ini, tetapi ada banyak orang jenius. Jadi bagaimana jika beberapa mati? Bodoh! Siaping menggenggam tangannya di belakang punggung dan menatap Liu Lai dengan dingin. Kamu pikir kamu siapa yang mau berbicara denganku? Anda tidak memiliki apa yang diperlukan untuk membuat saya tidak dapat keluar dari Black Moon City. Panggil ayahmu. Tangan darah sangat arogan di Black Moon City. Tapi dibandingkan dengan perusahaan raksasa, mereka hanyalah sampah. Mereka bisa menghancurkan organisasi kecil seperti ini dengan sekali nafas. Sampah seperti ini ingin dia bersujud dan meminta maaf. Itu adalah mimpi. Bocah ini sangat sombong karena mengandalkan kekuatan di belakangnya. Dia mengandalkan ayahnya. Tapi dalam hal kekuatan, siapa yang takut pada siapa? Apa yang bisa lebih kuat dari perusahaan raksasa? Kurang ajar. Beginikah caramu berbicara denganku? Apakah kamu ingin mati? Mata Liu Lai dipenuhi dengan kemarahan. Tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan dalam sekejap mata, dia tiba. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan. Udara dipenuhi dengan angin kencang dari ki sejati. Samar-samar, lampu merah darah dipancarkan di udara. Seolah-olah hantu berteriak, menyebabkan orang gemetar. Dia ingin menamparkan anak ini di depannya dan dengan kejam menginjak-injaknya. Boom, gelombang. Siap ing pindah kemudian tetapi tiba lebih dulu. Dia tiba-tiba meninju dan melangkah keluar. Seperti harimau ganas yang keluar dari gunung, seluruh aulah tampak bergetar saat ini. Bang. Ukulan ini dengan keras mengenai tangan kanan Liu Lai. Kekuatan seperti banjir segera meledak. Liu Lai berteriak. Dia merasa tangan kanannya patah dan seluruh tubuhnya dikirim terbang. Dengan beberapa poni, dia terus-menerus menghancurkan dua hingga tiga pria berbaju hitam di belakangnya. Pada akhirnya, dia meluncur sejauh puluhan meter dan menabrak dinding. Baru kemudian dia berhenti, seketika ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tuan muda Liu. Beberapa bawahan di belakangnya terkejut. Mereka buru-buru naik dan membantu Liu Lai. Mereka ketakutan. Ini adalah tuan muda dari tangan darah. Jika sesuatu benar-benar terjadi, mereka tidak akan bisa menjaga kepala mereka. Anda. Liu Lai sangat marah. Dia berjuang dan sangat marah. Dia memelototi Xiaoping. Dia tidak menyangka serangan mendadaknya akan diblokir oleh lawan. Apalagi kekuatan lawan terlalu menakutkan. Dia tidak punya cara untuk melawan dan dikalahkan. Apalagi ini di depan begitu banyak orang. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Orang bisa membayangkan betapa marahnya dia di dalam hatinya. Kamu berani keluar dengan kekuatan sekecil itu. Bertingkah sombong dan lalim seperti orang lain. Apakah kamu tidak takut kehilangan muka ayahmu? Xiaoping menatap Liu Lai dengan jijik. Pulanglah dan latih seni bela dirimu. Jangan keluar untuk main-main. Menindas orang dan bertingkah seperti tiran tidak cocok untukmu. Apakah kamu mengerti? Sejujurnya, tanpa dukungan tangan darah, kamu bukan apa-apa. Semua orang memandang rendah dirimu. Apa? 196. Kamu ingin mati? Liu Lai menjadi gila. Dia ingin bergegas dan melawan Xiaoping. Tetapi pada saat itu, selusin penjaga dari Menara Black Moon berjalan keluar dan memperingatkan, kamu tidak boleh bertarung di Menara Bulan Hitam. Jika kamu berani bertarung lagi, kamu akan mati. Suara mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan orang-orang dari Blood Hand pun terkejut. Lagi pula, ini bukan wilayah Blood Hand. Itu adalah wilayah Raja Bulan Hitam. Jika mereka melanggar aturan, bahkan Blood Hand tidak bisa melindungi mereka. Jika mereka mati, mereka akan mati sia-sia. Kamu beruntung kali ini. Mendengar ini, mata Liu Lai dipenuhi ketakutan. Dia mengertakan gigi dan menatap Xiaoping. Tunggu saja. Jangan keluar dari Menara Black Moon. Jika kamu melakukannya, kamu akan menyesalinya. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi bersama anak buahnya. Liu Lai adalah orang yang cerdas. Dia tidak akan secara terbuka menantang aturan Black Moon King. Jika dia melakukannya, bahkan ayahnya akan membunuhnya sendiri untuk menenangkan kemarahan Raja Bulan Hitam. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Anggota organisasi tangan darah pergi satu demi satu. Namun, sebelum mereka pergi, mereka meninggalkan selusin tatapan ganas yang membuat orang gemetar ketakutan. Semua orang tahu bahwa masalah ini belum berakhir. Anak ini sudah tamat. Bodoh sekali. Dia berani menyinggung tangan darah. Dia pasti lelah hidup. Bahkan jika tangan darah tidak berani melakukan apapun di Menara Bulan Hitam, itu berbeda di tempat lain. Kecuali anak ini tinggal di sini selama sisa hidupnya, dia akan mati jika dia meninggalkan Menara Black Moon. Jenius seni bela diri yang malang. Dia menyinggung organisasi yang begitu kejam. Dia tidak punya masa depan. Semua orang berdiskusi dan memandang siaping dengan kasihan. Mereka mengira anak ini sudah mati. Mereka yang menjadi sasaran Bluth Hand tidak memiliki akhir yang baik. Bahkan jika bocah ini terlihat seperti dia punya uang, dan keluarganya mungkin memiliki latar belakang, tetapi di Black Moon City, di daerah tanpa hukum ini, yang disebut latar belakang sama sekali tidak berguna. Anak ini terlalu pandai membuat masalah. Gupeng juga melihat adegan ini melalui video pengawasan dan wajahnya tidak bisa berkata-kata. Di masa lalu, semua seniman bela diri yang ingin bergabung dengan perusahaan raksasa semuanya tidak menonjolkan diri. Mereka datang ke Pagoda Bulan Hitam dengan tenang dan pergi dengan tenang. Tidak ada yang akan menemukan keberadaan mereka. Semuanya sangat damai dan tidak ada kecelakaan. Tapi bocah ini sama sekali tidak damai. Dia menyebabkan masalah di mana-mana. Saat dia tiba, dia berkelahi dengan orang-orang. Sekarang, dia bahkan menyinggung organisasi tangan darah. Dia bahkan memukul putra mahkota organisasi tangan darah di depan semua orang. Meskipun bagi perusahaan raksasa, yang disebut organisasi tangan darah hanyalah sampah, Gupeng percaya bahwa setelah bajingan ini bergabung dengan perusahaan raksasa, dia tidak akan bisa hidup damai. Mungkin dia akan terus menyebabkan lebih banyak masalah. Tentu saja, hal semacam ini hanya bisa terjadi jika anak ini lolos uji coba menara Bulan Hitam. Pada saat ini, seorang anggota staf berjalan dan berkata kepada Siaping, Tuan, uji coba mimpi buruk menara Bulan Hitam yang Anda pesan kemarin akan segera dimulai. Apakah Anda siap? Tentu. Siaping mengangguk, merasa bersemangat. Akhirnya, sidang akan segera dimulai. Alasan dia datang ke sini adalah untuk berpartisipasi dalam uji coba menara Bulan Hitam. Adapun organisasi tangan darah, itu hanya nomor dua. Uji coba mimpi buruk, anak ini benar-benar berani. Sebelumnya, saya pikir orang ini ada di sini untuk bermain ke galeri. Tapi setelah melihat kekuatannya barusan, mungkin dia benar-benar ingin melewati ujian mimpi buruk. Lelucon apa, seniman bela diri mana yang bisa lulus ujian mimpi buruk tidak meninggalkan nama mereka dalam sejarah. Mereka pasti akan menjadi seniman bela diri Raja Rilem di masa depan. Bagaimana bisa muncul secara acak? Aku sudah tinggal di Menara Bulan Hitam selama 18 tahun, dan aku belum pernah melihatnya. Sangat sulit untuk menginginkan seniman bela diri yang begitu mengerikan muncul. Kurasa anak ini akan segera lari dari sini. Dia ingin menantang ujian mimpi buruk sekarang. Dia hanya bermimpi. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bukannya aku meremehkan anak ini, tapi jika dia benar-benar bisa melewati ujian mimpi buruk, aku akan makan kotoran di depan semua orang tanpa ragu. Aku tidak akan ragu. Kakak luar biasa, ikut aku, ayo makan bersama. Banyak penonton yang berbisik-bisik. Mereka tidak berpikir bahwa Siaping bisa lulus ujian mimpi buruk. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa jika anak ini lulus, mereka akan makan kotoran di tempat. Oke, ikuti aku. Anggota staf mengabaikan yang lain. Melihat Siaping setuju, dia menganggup dan membawa Siaping ke lift perak di sudut timur laut. Dengan ding, mereka berdua naik lift ke lantai 12 menara bulan hitam. Setelah keluar, mereka melihat lorong panjang dengan ruang pelatihan besar di kedua sisinya. Masuk. Anggota staf membawa Siaping ke kamar 1201, membuka pintu, dan membiarkan Siaping masuk. Siaping tidak ragu dan langsung masuk ke kamar. Boom gelombang-gelombang. Saat pintu tertutup, dia langsung merasakan dunia berputar, seolah dia dikelilingi oleh kekuatan spasial. Dia tidak tahu kemana dia diteleportasi. Ketika Siaping membuka matanya, dia segera menemukan dirinya berada di sebuah kota besar, tetapi kota ini penuh dengan reruntuhan. Asap hitam mengepul, jalanan rusak, dan ada mobil-mobil terbengkalai yang diparkir di pinggir jalan. Ada genangan darah hitam di tanah, dan ada bau tak sedap di udara. Itu seperti reruntuhan. Ini sepertinya adalah kota dari Cataklisem. Luar biasa, ini ruang simulasi seni bela diri Menara Bulan Hitam. Siaping berdiri di jalan asfal dan merasakan suasana di sekelilingnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia berada di tengah kota yang nyata. Tapi dia juga tahu bahwa ini bukanlah kota sungguhan, tapi ruang unik yang disimulasikan oleh Menara Bulan Hitam, ruang dimensional dengan area tak terbatas. Teknologi semacam ini berada di luar imajinasi orang biasa. Boom gelombang. Tiba-tiba, sebuah suara metalik datang dari ruang simulasi, trial takar huang, dalam tiga menit, kamu akan memulai uji coba tingkat surga pertama dari alam prajurit bela diri. Dalam satu jam, kamu harus membunuh seribu surga pertama dari alam prajurit bela diri serigala setan darah. Jika kamu mati di tengah jalan, kamu gagal dalam persidangan. Jika kamu tidak bisa membunuh sepuluh ribu blood demon wolfers, kamu juga gagal. Apa? Mendengar ini, mulut siaping berkedut. Bunuh seribu blood demon wolfers dalam satu jam, gagal jika kamu mati, gagal jika kamu tidak bisa membunuh mereka semua. Itu gila, siaping tertegun dan merasa tercengang. Apa konsep dari seribu blood demon wolfers? Itu seperti pasukan yang tak ada habisnya. Hanya dengan berlari, itu cukup untuk menginjak-injak sekelompok seniman bela diri sampai mati dan meratakan sebuah kota. Itu tak tertandingi. Tapi sekarang, sebenarnya ada kesempatan untuk membunuh seribu blood demon wolfers, dan itu harus dilakukan dalam waktu satu jam. Jika mereka mati, mereka akan kalah, dan jika mereka tidak bisa membunuh mereka semua, mereka juga akan kalah. Ini bukan percobaan, itu jelas mempermainkan hidupmu. 197 Pada saat yang sama, siaping juga tahu bahwa uji coba tingkat awal diperlukan untuk membunuh 10 serigala setan darah pada tingkat yang sama, tingkat yang mudah diperlukan untuk membunuh 50 serigala setan darah pada tingkat yang sama, dan tingkat yang sulit diperlukan untuk membunuh 100 serigala setan darah dari level yang sama. Pada tingkat mimpi buruk, perlu membunuh seribu. Sangat sulit bagi seorang seniman bela diri biasa untuk berurusan dengan satu blood demon wolf dengan level yang sama, apalagi membunuh 10 dari mereka. Itu hampir mustahil, bahkan jika seseorang tidak memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa. Ada pun 50, 100, bahkan lebih sulit. Jika ribuan blood demon wolfus menyerang, diperkirakan peserta sidang akan hancur berkeping-keping dalam sekejap, tidak meninggalkan apapun. Terlalu sulit untuk melewati uji coba tingkat mimpi buruk. Di kejauhan, Gu Peng memegang segelas anggur di tangannya, mengocoknya dengan lembut, dan menghela nafas. Meskipun dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di ruang uji coba, dia juga dapat memastikan bahwa hampir tidak mungkin bagi siaping untuk melewati uji coba tingkat mimpi buruk ini. Saat itu, untuk melewati uji coba tingkat keras, dia menghabiskan banyak usaha, bertarung dengan ratusan blood demon wolfus, bertarung dalam pertempuran berdarah, dan terluka parah. Dengan cara ini, dia butuh sebulan penuh untuk akhirnya lulus. Adapun uji coba tingkat mimpi buruk, dia bahkan tidak berani memikirkannya, dan merasa bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dilewati manusia. Lagi pula, dalam uji coba menara bulan hitam, musuh yang dihadapi oleh peserta uji coba memiliki level yang sama. Tidak peduli seberapa kuat kultifasi Anda, begitu Anda memasuki ruang simulasi seni bela diri menara bulan hitam, Anda akan diperlakukan sama. Ketika dia mencoba uji coba tingkat mimpi buruk ini dan mengetahui kekuatan uji coba ini, dia mungkin akan jujur. Masih ada yang disebut batas kekuatan manusia. Gu Peng tersenyum sedikit. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan siaping. Karena uji coba menara bulan hitam masih memiliki jaminan keamanan, ada sistem super cerdas di dalamnya, begitu mendeteksi bahwa nyawa peserta uji coba dalam bahaya, ia akan segera menghentikan uji coba dan teleportasi. Karena hal inilah menara bulan hitam menarik banyak seniman bela diri. Tidak ada bahaya bagi kehidupan, dan Anda dapat mengalami pertempuran hidup dan mati yang kejam. Diperkirakan tidak ada tempat yang lebih baik untuk meningkatkan pengalaman tempur Anda selain ini. Saat ini, di ruang sidang, siaping berdiri di tempat yang sama, menggerakkan tubuhnya, tetapi ekspresinya santai. Baru saja dia ketakutan dengan jumlah ribuan Blood Demon Wolves, tetapi setelah menenangkan diri, dia menemukan bahwa sangat sulit bagi seniman bela diri biasa, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Namun baginya, bukan hal yang mustahil untuk dilewati. Aku memiliki teknik perlindungan tubuh Dark North. Siaping mengepalkan tinjunya, pertahananku tak tertandingi, Selama kekuatan tempur musuh tidak melebihi kekuatanku, mereka tidak akan bisa menghancurkan pertahananku. Meskipun serigala setan darah ini kuat, mereka berada di alam seni bela diri yang sama denganku. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan pertahananku. Dengan cara ini, saya dalam posisi yang tak terkalahkan. Justru karena inilah siaping tidak takut dengan persidangan ini. Dan aku kebetulan menukar skill perlindungan tubuh utara kegelapan tingkat kedua. Aku dapat mengambil kesempatan ini untuk mencoba dan membiarkan Blood Demon Wolves ini mengetahui kekuatanku. Mata siaping dipenuhi dengan semangat juang. Tiga menit berlalu dengan cepat, dan suara robot terdengar lagi, surga pertama dari alam seniman bela diri, ujian mimpi buruk dimulai. Begitu dia selesai berbicara, serigala iblis seukuran betis muncul di jalan-jalan kota yang hancur. Mereka ditutupi bulu berwarna merah darah, dan mata mereka merah. Anggota tubuh mereka kuat, dan mereka memiliki cakar yang tajam. Saat mereka menebas tanah, luka yang mengejutkan muncul di tanah, dan mereka mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Mengaum Di jalanan, ribuan Blood Demon Wolves bergegas keluar, dan cakar mereka tak terkalahkan. Bahkan logam paduan titanium dapat dengan mudah terkoyak. Jika serigala setan darah ini mendekat, mereka akan mencabik-cabik manusia dalam sekejap. Hanya satu yang cukup untuk menimbulkan ancaman bagi pembangkit tenaga marsial artis rilem, apalagi ribuan dari mereka. Gemuru gelombang-gelombang Seluruh kota yang hancur bergema dengan raungan serigala iblis. Ribuan serigala setan darah menyerbu dan menginjak-injak dengan gila-gilaan. Ketika mereka melihat Siaping, seolah-olah mereka melihat kelesatan yang luar biasa. Dalam seratus mil, itu bergetar dan menderu. Luar biasa. Bahkan jika Siaping memiliki kepercayaan diri, dia merasa gugup saat melihat begitu banyak Blood Demon Wolves bergegas dengan liar. Ini adalah kekuatan gelombang binatang yang sebenarnya. Bisa dibayangkan betapa kejamnya situasi yang dihadapi manusia ratusan tahun lalu. Ketika monster-monster ini menguasai seluruh bintang Yanhuang, manusia hanya bisa gemetar. Monster-monster ini sering membantai kota-kota manusia. Mereka berdarah dan kuat, menyebabkan banyak manusia gemetar dan berada dalam bahaya. Itu adalah zaman kegelapan, zaman tanpa harapan. Tapi untungnya, manusia masih menang dan sekali lagi menjadi penguasa bintang Yanhuang, dengan mengandalkan kekuatan tirani dari pusat kekuatan seni bela diri, yang cukup untuk bersaing dengan monster tirani yang tak terhitung jumlahnya. Dalam beberapa tarikan nafas, lusinan Blue Demon Wolves bergegas lebih dulu, seperti air pasang, berbondong-bondong, memancarkan aura berburu mangsa, tidak meninggalkan tempat untuk melarikan diri. Serigala setan darah ini tidak sopan, mereka membuka tarik mereka, mengulurkan cakar mereka, dan bergegas seperti embusan angin, ingin mencabik-cabik mangsa di depan mereka berkeping-keping dalam sekejap. Cahaya dingin perak melintas di udara. Tapi ketika serigala setan darah ini ingin mendekati siaping, tubuh besar mereka sepertinya membentur tembok yang keras. Permukaan tubuh siaping ditutupi dengan lapisan tebal baju besi truki, yang tebalnya lebih dari 10 cm. Bang bang bang. Serigala setan darah ini yang bergegas dengan kecepatan penuh bertabrakan dengannya. Itu seperti mobil sport yang melaju dengan kecepatan 200 km per jam tiba-tiba menabrak tembok. Hanya mobil yang akan dihancurkan dan orang-orang akan mati. Tetapi situasi ini bahkan lebih menakutkan. Karena siaping berlatih lapisan kedua teknik perlindungan tubuh Dark North, itu mengembangkan kemampuan baru, rebound. Bayar kembali musuh dengan koinnya sendiri. Pada level kedua, teknik ini tidak hanya dapat menyerap dan mencerna kekuatan serangan musuh, tetapi juga memantulkan kembali serangan tersebut. Jika mencapai level ketiga, itu bisa menggandakan rebound, dan bahkan mencapai level yang lebih tinggi, itu akan menghasilkan kekuatan rebound puluhan kali lipat, dan musuh akan terkejut sampai mati dalam sekejap. Gemuru gelombang gelombang gelombang. Lusinan serigala setan darah yang menyerbu lebih dulu tidak menyangka manusia ini begitu menakutkan. Mereka semua tertangkap basah, menjerit, dan seluruh tubuh mereka diledakkan. Mereka meledak langsung di udara, berubah menjadi masa saus daging, dan mati tanpa tubuh utuh. Ini adalah teknik perlindungan tubuh Dark North yang sebenarnya, yang mengintegrasikan serangan dan pertahanan, dan tidak terkalahkan. Siaping merasakan kekuatan teknik perlindungan tubuh Dark North miliknya, ki sejati di tubuhnya dimanipulasi olehnya sesuka hati. Itu luar biasa dan maha kuasa, dan hatinya sangat bahagia. Pada saat yang sama, karena tabrakan serigala setan darah ini, kekuatan serangan tirani diserap oleh teknik perlindungan tubuh Dark North, yang setara dengan membantunya mengolah, meredam tubuhnya, dan menjadi lebih kuat. 198. Iya, itu dia. Siaping berdiri di tempatnya. Dia bahkan tidak menyerang. Serigala iblis darah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya, dan kemudian mereka dikejutkan sampai mati oleh kekuatan pantulan yang kuat. Semakin ganas dan kuat mereka, semakin cepat mereka mati. Siaping, sebaliknya, merasa segar kembali. Ini setara dengan praktik terbaik. Ki asli di tubuhnya melonjak, dan energi eliksir yang terkandung di tubuhnya dimurnikan sedikit demi sedikit. Dia merasa bahwa ki asli di meridiannya melonjak seperti laut, mengalir ke titik akupuntur bayhui. Ki asli yang kuat ini hampir memenuhi seluruh titik akupuntur bayhui, membuat suara benturan. Setelah acupoin ini penuh dengan ki asli, dia dapat mencoba membuka acupoin kedua dan maju ke surga kedua dari alam seniman bela diri. Bang! 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 Dengan cara ini, Blood Demon Wolves menyerangnya satu persatu, dan kemudian terguncang. Mereka meledak di udara dan berubah menjadi gumpalan darah. Seluruh jalan berlumuran darah, seolah-olah telah berubah menjadi sungai darah. Selamat! Anda membutuhkan waktu 25 menit dan 36 detik untuk membunuh seribu serigala setan darah. Anda telah melewati ujian mimpi buruk dengan sempurna. Pada saat ini, suara logam bergema di seluruh kota yang hancur. Apa? Hilang! Semua serigala setan darah ini sudah mati. Siaping membuka matanya dan melihat tubuh Blood Demon Wolves yang telah hancur berkeping-keping di kejauhan. Sekarang tidak satupun dari serigala setan darah ini yang bisa bertahan. Mereka semua mati. Dia merasa sedikit menyesal. Dia baru saja tenggelam dalam kultivasi, dan ki asli di tubuhnya melonjak. Jika dia telah berkultivasi selama setengah jam lagi, dia memperkirakan bahwa ki asli di dalam tubuhnya dapat mengisi seluruh titik akupuntur bayhui, dan mencapai puncak surga pertama alam seniman Bela Diri. Saat itu, dia sempat mencoba membuka acu poin kedua. Selamat kepada trial tester Huang karena telah melewati ujian mimpi buruk surga pertama dari alam seniman Bela Diri tanpa kehilangan apapun. Anda telah menetapkan rekor baru. Anda dihadiahi dengan manual rahasia Raja Rilem, langkah Kunpeng, dan eliksir sembilan reinkarnasi. Pada saat ini, suara metalik terdengar lagi di langit. Pada saat yang sama, sebuah manual rahasia dan botol porselen putih jatuh dari udara. Apa? Siaping tanpa sadar mengambil buku petunjuk rahasia dan botol putih itu. Dia mengedipkan matanya. Sebenarnya ada hadiah untuk melewati ujian mimpi buruk ini. Apa yang sedang terjadi? Dan pada saat ini, seluruh pagoda bulan hitam berguncang dan cahaya yang menyilaukan muncul. Beberapa kata emas besar muncul di udara, trial Calenger Huang, lulus ujian mimpi buruk surga pertama pejuang tanpa kehilangan apapun dan membuat rekor baru untuk alam pejuang pagoda bulan hitam. Dihadiahi dengan manual rahasia Raja Rilem, kun peng langkah-langkah, dan pil pemelihara esensi sembilan transformasi. Deretan karakter emas ini bergetar, memancarkan cahaya menyilaukan yang menerangi seluruh menara. Bahkan matahari di langit tidak bisa dibandingkan dengannya. Secara tidak jelas, tangisan puluhan ribu binatang bisa terdengar, menyebabkan segala sesuatu dalam jarak seratus mil bergetar. Apakah itu orang-orang di dalam menara bulan hitam atau orang-orang di luar? Mereka semua terkejut. Apa, seseorang lulus ujian mimpi buruk? Siapa ini? Kelompok itu terkejut. Dalam 10 tahun terakhir, tidak ada yang bisa melewati ujian mimpi buruk. Sekarang, seseorang benar-benar telah menyelesaikannya. Itu tidak benar. Bahkan jika seseorang lulus ujian mimpi buruk, menara bulan hitam tidak akan bergerak seperti itu. Beberapa orang mengungkapkan kecurigaan mereka, merasa sulit untuk memahaminya. Ada orang yang telah melewati uji coba tingkat mimpi buruk sebelumnya, tetapi mereka tidak mengumumkannya kepada dunia seperti ini. Apakah kamu tidak mendengar? Trial Tucker ini mencetak rekor. Dia melewati pengadilan mimpi buruk tanpa menderita kerugian apapun. Itu sebabnya menara bulan hitam mengumumkannya kepada dunia. Seluruh menara bulan hitam sedang merayakannya. Kamu pasti bercanda, melewati ujian mimpi buruk tanpa menderita kerugian. Apakah orang ini aneh? Ini tidak bisa dipercaya. Bahkan jika seseorang melewati ujian mimpi buruk dengan luka serius, mereka masih akan dianggap sebagai monster yang tiada taranya. Tapi sekarang, seseorang benar-benar melewatinya tanpa menderita kerugian. Dewa macam apa ini? Tidak heran dia mencetak rekor. Bahkan menara bulan hitam terkejut. Sulit dipercaya. Menghadapi ribuan monster dengan level yang sama, dia bisa membunuh mereka tanpa menderita kerugian. Monster macam apa ini? Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua sangat terkejut, dan semuanya tercengang. Mereka sangat jelas tentang apa artinya bisa membuat rekor di menara bulan hitam. Selama seseorang yang bisa melakukan ini tidak mati di sepanjang jalan, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik Raja Rilem yang tak terkalahkan. Itu benar, Huang pengambil ujian ini. Apakah dia Huang yang baru saja mengalahkan Frenzit Blathejun dan menyinggung putra makota tangan darah Liu Lai? Seseorang berteriak, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia ingat dengan jelas bahwa anak inilah yang akan berpartisipasi dalam ujian mimpi buruk. Namun tidak lama kemudian, ada kabar bahwa ia lulus ujian mimpi buruk dan bahkan membuat rekor. Ya, pasti anak itu. Selain anak bernama Huang itu, siapa lagi yang bisa disebut Huang? Ada juga orang yang terkejut. Karena nama orang yang masuk ke menara bulan hitam mungkin palsu, tapi sama sekali tidak ada pengulangan. Tidak mungkin, bocah bodoh itu benar-benar lulus ujian mimpi buruk dan bahkan mencetak rekor. Ini luar biasa, Huang itu pasti monster yang tiada taranya. Dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik Raja Rilem di masa depan. Baru saja, saya pikir anak itu menyombongkan diri. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius dari kampung halamannya dan bahwa dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik Raja Rilem di masa depan. Saya tidak menyangka itu benar. Anak itu tidak berbohong. Semua seniman bela diri dari menara bulan hitam terkejut dan tercengang. Mereka hanya tidak berani mempercayai mata mereka. Bajingan bodoh, kaya, dan sombong tadi benar-benar melewati ujian mimpi buruk dan bahkan mencetak rekor. Ini mengejutkan menara bulan hitam. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam seratus tahun. Jika orang seperti itu bukan monster yang tiada taranya, maka tidak ada yang berhak menyebut diri mereka jenius. Ketika mereka memikirkan hal ini, beberapa orang menyesal sampai usus mereka menjadi hijau. Jika mereka tahu bahwa anak itu sangat kuat, mereka pasti sudah lama menjilatnya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Raja Rilem di masa depan. Jika mereka bisa mendapatkan persahabatan dari orang seperti itu, lalu apa yang harus mereka khawatirkan di masa depan? Dengan paha yang begitu tebal, mereka tidak perlu khawatir selama sisa hidup mereka. Benar? Bukankah seseorang baru saja mengatakan bahwa selama huang bisa lulus ujian mimpi buruk, dia akan makan kotoran di tempat? Sekarang dia telah meninggal, mengapa Anda tidak datang dan membiarkan semua orang menyaksikannya? Satu orang berteriak seolah-olah dia ingin dunia berada dalam kekacauan. Ya, ya, saya masih ingat ada orang lain yang juga bersemangat dan ingin bergabung dan makan. Sekarang keluar dan ambil beberapa langkah dan biarkan semua orang mengenalnya. Orang lain di sampingnya tertawa keras. Kenali dia. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, wajah kedua orang yang baru saja mengucapkan kata-kata ini berubah menjadi hijau. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Keduanya seperti kura-kura yang bersembunyi di tengah keramaian, takut seseorang akan menemukan mereka. Keduanya bahkan menyusut kembali dan ingin menyelinap pergi. Jika tidak, jika seniman bela diri di sekitarnya mengetahui bahwa mereka berdua mengucapkan kata-kata ini, mereka mungkin benar-benar terpaksa makan kotoran. Keduanya mengutup dalam hati mereka dan merasa sangat cemberut. Sialan, mereka hanya bercanda saat mengucapkan kata-kata ini. Siapa yang mengira bajingan itu benar-benar akan lulus ujian mimpi buruk dan bahkan mencetak rekor? 199. Di pesawat ruang angkasa di bandara Black Moon City. Dengan sekejap, gelas anggur kristal di tangan gupeng jatuh ke tanah. Dengan suara garing, itu hancur berkeping-keping, dan anggur tumpah ke seluruh tanah. Tidak mungkin, apakah ini lelucon? Dia benar-benar lulus ujian mimpi buruk dan bahkan membuat rekor baru. Gupeng tercengang. Dia menggosok matanya, seolah dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Melewati ujian mimpi buruk saja sudah merupakan hal yang besar, tetapi membuat rekor baru bahkan lebih menakutkan. Mereka yang bisa melakukan ini semua ahli yang mengguncang dunia di masa depan. Mereka memiliki kekuatan yang jauh melampaui alam raja, dan mereka benar-benar jagoan yang berdiri di puncak ahli seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Dan siaping ini, sangat mungkin dia memiliki bakat seperti itu. Luar biasa, master benar-benar merekrut seorang jenius yang luar biasa kali ini. Gupeng menghela nafas. Dia awalnya berpikir bahwa anak yang melewati hard trial ini sudah luar biasa. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan lulus ujian mimpi buruk dan bahkan membuat rekor. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Dapat dikatakan bahwa prestasi masa depan Ye Ping dalam seni bela diri bahkan mungkin di atas miliknya. Tapi membuat rekor dan menerima harta dari Menara Black Moon mungkin bukan berkah. Saya khawatir itu akan menyebabkan banyak orang menjadi serakah. Mata Gupeng berkilat saat dia duduk di kursinya. Dia tidak menginginkan apapun selain segera memanggil siaping kembali dan membiarkannya melewati persidangan. Tetapi menurut aturan perusahaan raksasa, melewati uji coba Menara Bulan Hitam saja tidak cukup. Dia harus kembali ke bandara dengan aman untuk dipertimbangkan. Jika ada masalah besar selama periode ini, dia tidak bisa ikut campur dan hanya bisa menonton. Seorang ahli seni bela diri yang lulus uji coba Menara Bulan Hitam dan bahkan membuat rekor membuat semua seniman bela diri di Menara Bulan Hitam heboh. Itu juga menarik perhatian banyak orang di dunia bawah. Luar biasa, anak-anak muda sekarang luar biasa. Mereka benar-benar bisa membuat rekor. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali saya melihat yang seperti ini. He he, dia memang jenius, tapi jika dia mati sebelum waktunya, maka tidak apa-apa. Seorang jenius yang mati tidak berbeda dengan orang biasa. Mereka semua adalah mayat. Apakah kamu melihat itu? Bocah ini, Huang, telah memperoleh hadiah luar biasa untuk membuat rekor ini. Teknik kultifasi King Rilem, Rock Steps, dan Pil Pembina Asal Sembilan Transformasi. Keduanya adalah harta tertinggi. Banyak orang dari dunia bawah sedang mendiskusikannya, mata mereka dipenuhi keserakahan. Hadiah yang begitu besar dan berharga juga telah membangkitkan kecemburuan dan keinginan banyak pembudidaya. Itu benar-benar harta karun. Ini adalah teknik kultifasi Raja Rilem. Itu teknik kultifasi berharga yang mengarah langsung ke alam raja. Tak ternilai harganya, dan bahkan puluhan miliar koin federasi mungkin tidak dapat membelinya. Sosok dunia bawah mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi hasrat. Jika saya bisa mendapatkan manual rahasia ini, kekuatan tempur saya setidaknya 2-3 kali lebih kuat dari sekarang, atau bahkan lebih. Pada saat itu, bahkan Marsial Master Rilem akan berada dalam jangkauan kita. Bagi seorang seniman bela diri, panduan rahasia teknik bela diri yang benar-benar hebat sangat bermanfaat. Adapun manual rahasia Raja Rilem, peningkatan kekuatan seorang seniman bela diri tidak hanya sedikit. Teknik bela diri biasa dapat dibeli di perusahaan besar Yan Huang Star, tetapi manual rahasia Raja Rilem tidak dapat dibeli bahkan jika seseorang memiliki uang. Itu adalah rahasia sejati yang dihargai oleh organisasi seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Di Yan Huang Star, teknik bela diri juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, teknik bela diri dasar, teknik bela diri menengah, teknik bela diri tingkat lanjut, teknik bela diri guru, teknik bela diri Grandmaster, dan terakhir teknik bela diri Raja Rilem. Dengan setiap peningkatan level, tingkat keberhargaan akan meningkat secara eksponensial. Bisa dibayangkan seberapa besar keinginan tokoh-tokoh dunia bawah ini. Meskipun manual rahasia Raja Rilem sangat berharga, yang benar-benar berharga adalah pil pembina asal sembilan transformasi. Mata bos dunia bawah sangat fanatik saat dia berkata dengan penuh semangat, apakah kamu tahu apa itu pil pembina asal? Ini adalah pil tiada taraf yang mengkonsolidasikan fondasi, meningkatkan bakat seseorang, dan meningkatkan potensi seseorang. Di antara mereka, pil pembina asal transformasi pertama sangat berharga. Seseorang hanya dapat dibeli dengan puluhan juta koin federasi. Sedangkan untuk pil pembina asal transformasi kedua dan pil pembina asal transformasi ketiga, tak usah dikatakan bahwa nilai mereka telah meningkat secara eksponensial. Tidak ada keraguan bahwa sekali seseorang mengambil pil pembinaan asal sembilan transformasi ini, bahkan seorang pecundang dapat diubah menjadi seorang jenius sejati dalam sekejap. Kultivasi mereka akan meningkat pesat, dan potensi mereka akan ditingkatkan. Pada saat itu, mereka bahkan akan memiliki harapan untuk maju ke alam raja. Mendengar ini, semua orang mengungkapkan tatapan yang sangat serakah. Mereka hanya berharap tidak lebih dari untuk segera merebut kedua harta ini, dan mereka tidak dapat menekan jantung mereka yang berdebar-debar. Bagi tokoh-tokoh dunia bawah ini, semua jenius itu palsu. Hanya kekuatan mereka sendiri di Marsial Dao yang nyata. Pada saat ini, di sebuah hotel di luar Menara Bulan Hitam, itu adalah benteng organisasi tangan darah. Bos, bocah huang itu lulus ujian mimpi buruk dan membuat rekor baru. Dia memperoleh pil pembinaan asal sembilan transformasi dan manual rahasia Raja Rilem dari Menara Bulan Hitam. Bocah itu benar-benar kaya. Seorang bawahan melaporkan, dia mengungkapkan ekspresi iri dan cemburu. Jika dia mendapatkan dua harta ini, kultifasinya di Marsial Dao pasti akan melambung ke langit. Memukulnya kaya. Mata Liulai menunjukkan sedikit rasa dingin, dan dia tersenyum ganas. Jika dia bisa meninggalkan kota Bulan Hitam hidup-hidup, maka dia akan benar-benar menjadi kaya. Jika dia mati di tempat ini, maka itu akan menjadi seperti bulan di dalam air. Aku hanya khawatir bahwa tidak ada alasan untuk memobilisasi kekuatan organisasi tangan darah untuk menangani bajingan terkutuk itu. Aku tidak menyangka dia akan benar-benar mengirimiku bantal ketika aku ingin tidur. Ini benar-benar hebat, ini adalah kesempatan besar yang diberikan oleh surga. Dia tertawa keras, sangat arogan. Bos, mungkinkah kamu ingin berurusan dengan huang itu? Bawahan itu tertegun. Liulai mengepalkan tangannya, dan jejak rasa dingin yang menusuk tulang muncul di tubuhnya, berurusan dengan Salah, aku ingin dia mati. Fakta bahwa dia berani tidak menghormati saya sebelumnya sudah cukup baginya untuk mati. Sekarang anak itu punya satu alasan lagi untuk mati. Seperti kata pepatah, seorang pria yang tidak bersalah mendapat masalah karena kekayaannya. Sampah surga pertama dari alam prajurit bela diri, seorang anak desa miskin entah dari mana, memenuhi syarat untuk mendapatkan harta ini. Manual rahasia Raja Rilem dan Pil Pembina Asal Sembilan Transformasi adalah milik organisasi tangan darahku. Suaranya tegas dan tidak ada keraguan. Dan di sisi lain, di markas perusahaan beruang hitam. Direktur Dai, setelah beberapa bulan, Huang telah muncul. Beberapa bawahan buru-buru berlari masuk, dan melaporkan kejadian yang menggemparkan dunia ini kepada atasan mereka. Apa yang sedang terjadi? Di dalam kantor, pria dengan bekas luka pisau itu berbalik. Dikatakan bahwa pria bernama Huang pergi ke Menara Bulan Hitam, dan bahkan melewati percobaan tingkat mimpi buruk surga pertama dari alam prajurit bela diri, menciptakan rekor Menara Bulan Hitam, dan memperoleh dua harta yang tak tertandingi. Masalahnya, kita tidak bisa memastikan apakah dia pelakunya yang meledakkan gedung perusahaan kita. Kami juga tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikannya. Lagi pula, ada banyak orang dengan nama dan marga yang sama di dunia ini. Beberapa bawahan berkata dengan suara yang dalam. Siapa yang sangat peduli, siapapun yang disebut huang pantas mati. Siapapun yang berani memprovokasi perusahaan beruang hitam saya, tidak peduli siapa, harus membayar harganya. Dan manual rahasia Raja Rilem dan Sembilan Transformasi Asal Fostering Pil, perusahaan beruang hitam saya juga menginginkannya. Segera kerahkan saudara-saudara kita untuk menuju ke Menara Bulan Hitam, dan kelilingi orang bernama huang itu. Dayan yang terluka pisau mencibir, niat membunuhnya melonjak. Iya, Direktur Dayan. Banyak anggota perusahaan beruang hitam berbicara satu demi satu, niat membunuh mereka melonjak. Apakah orang itu pelakunya atau bukan itu tidak penting, yang penting perusahaan beruang hitam mereka menginginkan kedua harta itu, ini cukup untuk membuat mereka ingin membunuh. Ini adalah kekuatan dunia bawah. 200. Ledakan. Di akhir persidangan, siaping merasa dirinya dikelilingi oleh energi dan diteleportasi keluar ruangan, memegang dua benda di tangannya. Salah satunya adalah Buku Rahasia, Kumpeng Steps, dan yang lainnya adalah Pil Budidaya Esensi Sembilan Putaran. Kedua hal ini adalah harta karun yang dihadiahkan oleh Menara Bulan Hitam. Ada manfaat dari melewati persidangan. Siaping menyentuh dagunya, dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Faktanya, tidak banyak orang yang pernah mendengarnya. Lagi pula, tidak diketahui sudah berapa tahun sejak rekor dibuat. Jadi wajar jika banyak orang tidak mengetahuinya. Bahkan mereka yang mengetahuinya tidak akan memberitahu siapapun. Sistem, berapa nilai langkah Kumpeng ini? Siaping bertanya tanpa sadar. Sistem menjawab, jika ditukar di dalam sistem, itu akan membutuhkan setidaknya 100 ribu poin kebencian. Jika Tuan Rumah ingin mempelajari langkah ini, akan dikenakan biaya 20 ribu poin kebencian. Apa? Siaping sangat gembira. Ini adalah buku rahasia yang bernilai 100 ribu poin kebencian. Bahkan Tentousan Bisvis sebelumnya hanya bernilai 50 ribu poin kebencian. Bisa dibayangkan betapa berharganya langkah Kumpeng ini. Dapat dikatakan bahwa dia telah mendapatkan hadiah besar kali ini. Dan pil budidaya esensi sembilan putaran ini, dia juga telah mendengar tentang reputasi pil semacam ini. Ini adalah pil kelas atas. Bahkan jika dia ingin membelinya di pasar, tidak ada yang mau menjualnya. Selama dia meminum pil ini, dia merasa bahwa dia akan dipromosikan kelapisan kedua dari ranah seniman bela diri. Itu juga akan meningkatkan bakatnya dan meningkatkan potensinya. Aku kaya, aku kaya sekarang. Senang sekali bisa datang ke Menara Bulan Hitam. Aku tidak hanya lulus ujian, tapi aku juga mendapat hadiah besar. Siaping dengan senang hati meletakkan dua harta di tubuhnya. Kemudian dia pergi dari sini, berencana untuk kembali ke Bandara Black Moon City dan mengakhiri cobaan ini. Bergabung secara resmi dengan perusahaan raksasa adalah hal terpenting. Adapun untuk mempelajari buku-buku rahasia seni bela diri dan meminum pil, tidak akan terlambat setelah masalah ini selesai. Bagaimanapun, itu ada di tangannya. Ding! Mengambil lift dari lantai 12 Menara Bulan Hitam, Siaping segera datang ke aula di lantai pertama. Wuss! Ketika sosok Siaping muncul di aula di lantai pertama, semua pembudidaya yang hadir segera memusatkan pandangan mereka pada Siaping. Semua orang mengungkapkan ekspresi yang sangat rumit, seperti kekaguman, kekaguman, keserakahan, rasa kasihan, dan sebagainya. Sepertinya semua emosi manusia terungkap saat ini. Dia di sini, huang itu keluar. Dialah yang membuat rekor yang belum pernah dipecahkan oleh siapapun di Menara Bulan Hitam selama beberapa dekade. Sebelumnya, ketika orang ini mengatakan bahwa dia ingin lulus ujian mimpi buruk, saya pikir dia hanya menyombongkan diri. Saya tidak menyangka dia benar-benar melakukannya. Siapapun yang bisa membuat rekor di Menara Bulan Hitam, selama mereka tidak mati, pasti akan menjadi legenda. Semua orang berdiskusi dengan semangat saat mereka menatap Siaping. Mata mereka berkedip dengan emosi yang rumit. Beberapa orang mengira bahwa mereka sedang menyaksikan awal dari sebuah legenda, awal dari sebuah cerita. Kaka, kamu pasti huangkan. Bisakah aku berbicara denganmu? Tiba-tiba, beberapa pria parubaya yang mengenakan pakaian bergaris harimau berjalan mendekat, memperlihatkan gigi putih yang penuh. Mereka mengepung Siaping dalam sekejap. Tubuh mereka memancarkan aura pembunuh. Mereka semua ahli di surga kedua alam seniman bela diri dan sangat kuat. Salah satunya adalah seorang ahli di surga ketiga dari alam seniman bela diri. Bisakah aku bicara denganmu? Apa yang kamu inginkan? Siaping menyipitkan matanya dan menatap orang-orang ini. Dia bisa dengan jelas merasakan kebencian dari orang-orang ini, dan mereka jelas mengincarnya. Saya mendengar bahwa Anda telah membuat rekor di Menara Bulan Hitam dan memperoleh manual Raja Rilem dan pil pemeliharaan asal sembilan revolusi. Pria parubaya yang memimpin berkata, kami sangat tertarik dengan ini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menjualnya kepada kami. Menjual? Berapa yang ingin Anda bayar? Mata Siaping menoles saat dia bertanya. Pria parubaya itu tersenyum ringan, kami dapat menawarkan seratus juta koin federal. Dia mengulurkan jari. Semua orang gempar. Ini jelas perampokan. Hanya pil pemeliharaan asal sembilan revolusi bernilai ratusan juta, dan nilai manual Raja Rilem bahkan lebih menakutkan. Itu adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sekarang, mereka sebenarnya ingin membeli dua harta ini hanya dengan seratus juta. Jika ini bukan perampokan, lalu apa itu? Bodoh. Siaping tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Dia langsung melambaikan tangannya dan menyuruh mereka nyahlah. Apakah mereka benar-benar mengira dia idiot? Mereka ingin mengambil pil pemeliharaan asal sembilan revolusi dan manual Raja Rilem seharga seratus juta. Anak muda, saya menyarankan Anda untuk tidak menjadi impulsif. Pria parubaya itu tetap tidak tergerak dan masih memiliki senyum di wajahnya. Saya akui bahwa Anda memang memiliki bakat untuk dapat melewati ujian mimpi buruk. Namun, Anda hanya seorang seniman bela diri di tingkat pertama. Alam seniman bela diri, tidak peduli seberapa kuat kamu, ada batasnya. Ada banyak orang di Black Moon City yang bisa membunuhmu. Seperti kata pepatah, orang yang tidak bersalah mendapat masalah karena kekayaannya. Ada beberapa hal yang dapat dimiliki beberapa orang dan beberapa tidak. Jika tidak, kamu akan mendekati kematian. Selama kamu bersedia memberikan dua harta ini kepada organisasi Harimau Sengitku, kami pasti akan dapat melindungi hidupmu dan membiarkanmu meninggalkan Black Moon City dengan aman. Ini kesepakatan yang bagus, bukan? Lagi pula, di dunia ini, apa yang lebih penting dari kehidupan? Dia memandang Siaping sambil tersenyum, dan nadanya mengandung jejak ancaman. Apakah kamu mengancamku? Siaping menyipitkan matanya dan menatap pria parubaya itu. Jejak ketidaksenangan melonjak di hatinya. Dia sangat jelas bahwa Fearsteiger Organization adalah organisasi super bawah tanah di Black Moon City. Itu adalah kekuatan dunia bawah yang setara dengan organisasi tangan darah. Mereka memiliki banyak anggota dan ahli. Kekuatan seperti ini memiliki kekuatan yang mengerikan di Black Moon City. Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak mengancammu. Aku hanya memberitahumu sebuah fakta. Ada banyak orang berbakat di dunia ini. Kamu salah satunya. Memang benar kamu mungkin memiliki potensi untuk maju ke alam raja, tapi itu hanya potensi. Tanpa tumbuh dewasa, semuanya hanyalah kata-kata kosong. Ada banyak orang jenius yang mati di sepanjang jalan. Saya pikir Anda harus tahu kapan harus menundukkan kepala dan kapan harus berkompromi. Kamu seharusnya tahu lebih baik dariku bahwa hal-hal yang terlalu sulit mudah dihancurkan. Dia masih memiliki wajah harimau yang tersenyum. Enyah. Siaping tidak mau repot-repot berbicara dengan orang-orang ini. Mendengar ini, pria parubaya di sebelahnya memasang ekspresi jelek. Mereka tampak seperti ingin bertarung, tetapi dihentikan oleh bos mereka. Dia tersenyum pada Siaping dan berkata, Baiklah, karena kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Semoga kamu beruntung. Tentu saja, jika kamu tidak punya tempat lain untuk pergi, organisasi harimau sengitku akan tetap menyambutmu. Tapi harga saat itu, aku khawatir tidak akan menjadi harga ini lagi. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan segera pergi bersama bawahannya. Dia tidak terus mengganggu Siaping. Sampai jumpa di video selanjutnya.